Jelang penerapan peraturan daerah kota Batam Kepulauan Reo tentang penyelenggaraan dan retribusi parkir nomor 3 tahun 2018, pada 1 Oktober 2018, Dinas Perhubungan Pemko Batam selama sebulan ini telah melakukan penertiban terhadap kendaraan yang parkir sembarangan di kawasan tertib lalu lintas. Kendaraan yang ditemukan parkir di badan jalan, petugas langsung mengangkutnya dengan mobil direk dan dibawa ke kantor di sub. Diperkirakan selama hingga selasa malam, petugas telah mengangkut sebanyak 25 kendaraan roda 4 yang parkir di badan jalan kawasan tertib lalu lintas. Kepala Bidang Lalu Lintas di Sub Pemko Batam, Eduard Purbah, penertiban yang dilakukan ini merupakan bagian dari sosialisasi pemberlakuan perda parkir bulan Oktober nanti. Petugas belum mengenakan sanksi terhadap kendaraan yang diangkut. Tindakan ini hanya merupakan efek kira terhadap pemilik kendaraan. Pemberitahuan sudah banyak disampaikan melalui sepanduk-sepanduk di jalan-jalan yang biasanya banyak digunakan untuk parkir sembarangan. Kita sudah melalui sosialisasi dari hampir satu bulan. Dan kalau tidak lakukan, di awal Oktober. Saat Oktober, sesuai dengan titik, sepanduk, ada sekitar 10 di kota Batam. Akan kita lakukan tindakan pendirikan dan sekaligus dendam. Dendam, pembayaran, parkir liat untuk perda 2 dan roda 4. Jadi kami harapkan tidak berkesembarangan. Apabila berkesembarangan, ya kita akan direk-direk seberhubungan. Selama sosialisasi ini, apabila ada ternyata masyarakat kota Batam yang memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan atau di badan jalan, kita tetap berbentuk sosialisasi dengan mendiriknya ke kantor. Kemudian yang bersangkutan, kita berikan sanksi secara sosial dengan peringatan-peringatan dan pemberitahuan agar tidak mengulangi lagi kesalahan parkir di tempatnya selanjutnya. Sesuai perda kota Batam nomor 3 tahun 2018 tentang pelanggaran parkir ini, sanksi yang diberikan terhadap kendaraan yang diangkut petugas adalah untuk roda 4 atau lebih sebesar Rp500.000 untuk 24 jam pertama. Selanjutnya, ditambah Rp200.000 per 24 jam berikutnya jika belum diambil pemiliknya di kantor di sub. Sedangkan, untuk kendaraan roda 2 dan 3, sanksi 24 jam pertama sebesar Rp175.000 ditambah Rp75.000 untuk 24 jam berikutnya. Dari Batam ke Pulau Nerew, tim Liputan Tribalata TV, salam Tribalata! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.